Assalamualaikum, Halo Sob kembali lagi di channel Yadi Vlog di video kali ini gue akan membagikan tips cara men-setting google maps buat sofi food driver namun sebelum saya masuk ke topik pembahasannya alangkah baiknya dengan dukungannya dengan cara di like komen dan di subscribe dan di share ke teman-teman kalian oke kita langsung aja masuk ke topik pembahasannya disini kita masuk ke aplikasi google maps nya oke ini di tampilan aplikasi google maps nya pastikan pastikan akun google nya terhubung sama aplikasi sofi food driver nya terus kita klik logo yang ada di pojok kanan atas kalau kalau sudah kita klik setelan disini kita klik tips akurasi lokasi kalian kalian klik sampai setelan lokasi nya sudah optimal terus kalau sudah kalian klik history maps kita klik history maps nah disini ada beberapa history kalian kalian hapus aja disini kalian hapus semua terus klik hapus klik ok oke ini sudah terhapus semua dipastikan cara ini dilakukan setiap mau onbeat agar aplikasi google maps nya lebih enteng dan akurat sesuai lokasi kita dan dipastikan setiap kita habis nganter makanan itu kita lihat aplikasi google maps nya dan dipastikan untuk titik birunya sesuai sama lokasi kita oke kita klik lagi logo yang ada di kanan atas kita masuk ke lini masa kita nah disini nah disini ada beberapa history perjalanan kita kalian kalian hapus aja dengan cara klik titik 3 yang di pojok sebelah kanan atas hapus hari terus terus klik hapus oke cara cara ini juga dilakukan setiap kalian mau onbeat oke mungkin ini aja video videonya atau tips dan triknya semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati